Panen raya di bulan Maret sampai April 2024 dengan luas 35.000 hektare yang menghasilkan gabah kering giling sebesar 201.000 ton menjadi penghambat laju inflasi Diy sebesar 0,2%. Kondisi ini juga berdampak pada penurunan harga beras premium di Yogyakarta di kisaran 15.000 rupiah dari 17.000 rupiah. Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, BPSDI, menyebut panen raya berdampak pada laju inflasi bulan April 2024. Komoditas beras berperan sebagai penghambat inflasi dengan andil sebesar 0,22%, terutama terjadi di wilayah Gunung Kidul. Selain beras, komoditas lain yang memberi andil deflasi seperti cabai merah dan telur ayam meras, masing-masing 0,11% dan 0,7%. Disusul cabai rawit, kacang panjang, dan buncis. BPS menyebut turunnya harga komoditas pangan berdampak pada nilai tukar petani. NTP pada bulan April di posisi 103,01 poin atau turun pada 4,05% secara month-to-month. Penurunan hanya terjadi pada NTP pada subsektur pangan, sedangkan untuk sektor lain mengalami peningkatan. Panen raya yang hampir serempak memberi andil yang cukup tinggi pada penurunan inflasi, terutama panen raya yang terjadi di Gunung Kidul, karena mayoritas pedesaan menjadikan beras sebagai bahan makanan utama. Berdasarkan pengamatan, tren yang terjadi selama ini, bila Gunung Kidul terjadi deflasi dan kota Yogyakarta mengalami inflasi, maka secara otomatis akan mengerek angka inflasi di DIY. Seperti yang terjadi di bulan April 2024, Gunung Kidul mengalami deflasi sebesar 0,11% dan kota mengalami inflasi sebesar 0,36%. Maka akan membuat inflasi di DIY relatif rendah sebesar 0,09% secara bulanan. Angka tersebut lebih rendah dari angka inflasi nasional secara bulanan di bulan April 2024 sebesar 0,25%. Panen raya-nya cukup banyak dan komoditas beras itu andilnya cukup tinggi di DIY. Jadi begitu beras turun, terutama di Gunung Kidul. Posisi atau bobot beras di Gunung Kidul itu lebih tinggi dengan bobot di kota Yogyakarta. Maklumlah kalau kota Yogyakarta itu untuk pola konsumsinya mungkin variasinya lebih tinggi, sudah banyak makan roti, makan yang lain. Tapi kalau Gunung Kidul yang cenderung... BPSDI juga melaporkan sejumlah komoditas yang mendorong inflasi di bulan April 2024. Seperti angkutan antar kota dengan andil 0,15% di mana komoditas angkutan antar kota pada bulan April banyak dibutuhkan di momen hari raya lebaran 2024. Selanjutnya, komoditas bawang merah sebesar 0,09%. Kemudian disusul harga tomat, tiket kereta api, daun bawang, kontrak rumah, nangka muda, bawang putih, dan kangkung. Yang menarik, untuk mencukupi kebutuhan nangka muda pada musim libur lebaran sebagai bahan pembuat kudeg, DIY sampai mendatangkan nangka muda dari Palembang. Padahal biasanya hanya dari Pulau Jawa. Demikian Paulus, saya Jati Tiveri, Yogyakarta melaporkan.